Di antara Pak Jokowi Dodo dan juga Mas Ahye ini, seringkali ada yang tidak ingin hubungannya baik. Berarti ada seseorang atau kelompok orang yang mencoba untuk menghalangi gitu, Bang Irsaki? Ada yang mencoba, katakanlah kami kan mengantisipasi, tiap yang memprovokasi atau menyampaikan bahwa kami mencoba melakukan sesuatu. Karena berulang kali, empat orang ini penghasilannya seperti apa? Kalau user meminta 100 miliar kepada kami, sekarang kami tanya, user meminta berapa kepada mereka? Apalagi user menegaskan, ini profesional. Nah, beliau sudah sampaikan, ini avokat, profesional kata beliau, tidak ada urusan yang politik, katanya. Pertanyaannya boleh dong dicek, empat mantan kader kami ini penghasilannya seperti apa? Kerjanya apa? Itu satu. Silahkan dicek, sudah ada juga di undang-undang parpol mengatur itu gitu loh. Sudah ada undang-undang parpol mengatur itu. Dan jika ada ketidaksepakatan, ketidaksepahaman terhadap ADRT, itu konteksnya di Kongres. Ya, itu form tertinggi. Nah, yang kedua, ada mekanismenya juga gitu ya. Setelah paskan Kongres juga ada mekanismenya. Yaitu, di makamah partai gitu. Bukan di makamah agung gitu. Nah, ini yang kami lihat, ini ada sesat logika. Tapi menarik nih Bang, saya baru baca berita hari ini. Ada sekjen, Sekjen Partai Peribumi. Nah, ini menarik nih Bang. Sekjen Partai Peribumi menyampaikan nih di media, di salah satu berita online, saya ingin menghibahkan Partai Peribumi kepada Muldoko dan seluruh pendukungnya. Jadi, kalau dari kami, ini bagus sekali ini Partai Peribumi, Pak Haikal namanya, sekjennya itu, menghibahkan Partai Peribumi kepada Muldoko dan seluruh pendukungnya. Ya, mungkin bisa langsung diterima ini tamarannya gitu. Biar tidak malu gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Jaki, Mas Herjaki Mahenda Putra, salah satu juru bicara DPP Partai Demokrat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan Tribun Network pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Rahmat Sidayat, biasa di Sapa Dayat, dipercaya oleh Mas Febi sebagai News Manager Tribun Network. Dan sudah bersama-sama dengan kita, Mas Febi Mahenda Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, yang akan memandu acara ini. Berdialog dengan Mas Jaki, dengan tema kita kali ini berjudul Ada Apa Dengan Partai Demokrat. Sebelum nanti saya serahkan ke Mas Febi lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu dengan Mas Jaki. Mas Jaki, kalau boleh tahu, responnya Pak SBY, pasca teman-teman dari KLB Deli Serdang itu yang mengajukan gugatan yang kemudian menunjuk Pak Yusil sebagai kuasa hukumnya. Gimana respon Pak SBY? Terima kasih, Mas Jaki. Ya, terima kasih. Pertama, beliau pada saat mendapatkan informasi ini, beliau menyampaikan kepada kami, dengan gaya beliau yang tenang, beliau tenang saja melihat ini, ya beliau sampaikan bahwa ini sudah seperti yang diprediksi sebelumnya, bahwa Muldoko ini orangnya tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuannya. Ini karakter yang Muldoko ini. Kemudian yang kedua juga disampaikan kepada beliau bahwa jangan gentar, kita ada pihak yang benar. Dan kita ini di sini adalah memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Jadi tetap kita hadapi, tapi tentunya dalam menghadapi ini harus terukur. Ini pesan beliau yang disampaikan kepada kami, dan beliau sampaikan bahwa salut kepada Mas Aye dan juga tim DPP Partai Demokrat yang sebelum ini telah bisa menghadapi GPKPD, gerakan pengambil aliran kebenaran Partai Demokrat yang diusuk oleh Muldoko dan teman-temannya, mantan kader Partai Demokrat di bulan Januari, Februari, Maret, April lalu. Dan beliau sangat berjakinan bahwa di bawah kebenaran Mas Aye dan tim yang solid, baik di pusat sampai ke daerah, kekompakan seluruh pengurus dan kader di seluruh Indonesia. Insya Allah ini semua akan bisa dihadapi dengan baik dan membuahkan hasil ini. Itu yang beliau sampaikan kepada kami. Ya, terima kasih. Ini lanjut Mas Fewi. Baik, terima kasih Mas Deyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om swastiastu, namo budaya, dan salam kebajikan. Tentu saya menjampaikan terlebih dahulu terima kasih kepada Mas Erzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Nampaknya ini gayeng, Mas Hayat, karena namanya mirip. Jadi nama belakangnya sama persis. Meskipun tentu saya harus mengakui Mas Erzaki lebih muda dari saya dan tentu saja lebih ganteng dari saya. Karena saya 13 tahun lebih tua dari Mas Erzaki. Bang Saki, saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rahmatidaya tadi. Mas Erzaki sebagai jurubicara, tentu Mas Erzaki mengetahui persis sebenarnya gimana sih hubungan antara Partai Demokrat dengan pemerintah Jokowi-Dodo, Mas. Bisa dijelaskan dulu, Bang Saki. Ya, terima kasih. Salam hormat kepada Pak Febi. Saya belum menyapa tadi. Sebelumnya mohon maaf ya. Karena kaget juga lagi duduk-duduk mendengarkan Pak Raya. Tentu sudah ditanya. Berat lagi pertanyaannya. Salam hormat juga untuk para pendengar dan penonton di tribun ya. Ini luar biasa. Kesempatan ini akan suatu-suatu kebanggaan bagi kami ya. Bisa hadir di sini ya. Pertama ingin kami sampaikan ya bahwa hubungan Partai Demokrat dengan pemerintah sebenarnya sih bagi kami baik-baik saja gitu. Memang pilihan kami, Partai Demokrat sejak awal ketika ketum terpilih di bulan Maret 2020 Agus Sari Murti Yudhoyono waktu itu menentukan sikap gitu ya. Setelah berdiskusi dengan petinggi partai, pengurus teras, bahwa sikap kita adalah berkoalisi dengan rakyat. Jadi Demokrat adalah berkoalisi dengan rakyat gitu. Kita tetapkan sikap itu karena waktu itu situasinya tentunya pandemi di awal ya. Bermasuk ke Indonesia dan situasinya berat. Tidak ada yang bisa menduga akan jadi seperti apa ini. tapi dari beliau sampaikan kita berkoalisi dengan rakyat, kita bantu rakyat. Ya, situasi sesulit apapun kita harus hadir dan ada untuk rakyat. Nah itulah yang beliau sampaikan dengan berbagai programnya ya. Ada yang lawan Corona, ada gerakan nasional, kemudian peduli dan berbagi, memberikan sembako dan berbagi alat kesehatan gitu. Kemudian juga ada yang program bantu UMKM, Wi-Fi gratis untuk para pelajar sekolah. Jadi programnya terus kita lakukan, fokus kita adalah ke rakyat gitu. Mengapa kami sampaikan seperti ini? Ya karena mungkin ya, mungkin kan juga banyak pertanyaan di publik bahwa mengapa memilih berkoalisi dengan rakyat? Ini kami pertegas posisi kami gitu. Karena nanti ditanya, ini Demokrat mau diajak kali atau minta diajak atau bagaimana? Mau nggak nih kalau diajak ke koalisi? Kami sampaikan, kami sudah memilih posisi seperti ini ya. Dan bagi kami menjadi mitra kritis bagi pemerintah, alih di luar pemerintahan merupakan posisi yang tepat. Karena tidak akan baik untuk demokrasi kalau semua, kalau semua itu, kekuatan politik yang kuat dan besar itu bergabung kepada pemerintahan. Tetap perlu ada check and balance. Nah kami melihatnya seperti itu dan Alhamdulillah kami merasa bahwa peran yang kami pilih ini sangat tepat. Contohnya nih, contohnya di bulan Juni, Juli lalu, di saat Corona sedang tinggi-tingginya dan kami merasa bahwa pemerintah sepertinya kurang sigap dan kurang siap dalam menghadapi situasi itu. Kami sangat keras dalam mengkritisi pemerintah dan memberikan masukan dan juga memberikan usulan-usulan solusi gitu. Ya Alhamdulillah ternyata setelah kami bertindak cukup keras meskipun ada penolakan dari pemerintah waktu itu di awalnya. Tetapi kemudian pemerintah sepertinya tersadarkan gitu. Mereka kemudian tidak lagi lengah, tidak lagi anggap enteng dan kemudian mulai mau menerima masukan. Sebelumnya sesuatu hal yang sangat jarang kita dapatkan ya dalam penanganan Corona ini pemerintah sepertinya dalam kotaknya sendiri dalam bagaimana sebaiknya mengelola COVID ini. Tapi di bulan Juli itu kami melihat ada perubahan di mana ada pembagian kemimpinan ya ada yang di Jawa-Bali oleh Pak Luhut kemudian di luar Jawa-Bali Pak Erlangga dan itu ada memanggil hampir banyak elemen masyarakat gitu untuk berdiskusi dan berdialog bagaimana memacakan atau memperbaiki situasi saat ini. Ini yang kami sangat apresiasi gitu. Karena bagaimanapun bukannya pemerintah yang keras kepala tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau belajar dengan orang lain yang kita harapkan. Tetapi justru yang kita harapkan adalah pemerintah yang fokus pada kepentingan rakyat. Boleh dan berkenan mengaku salah. Gak apa-apa. Wajar kok. Salah itu wajar kok. Gak akan jadi senjata akan mengganggu pemerintah. Bukan. Justru itulah kebesaran hati pemerintah mengakui salah sewaktu itu. Pak Luhut akhirnya setelah sekian lama ditekan publik akhirnya mengaku salah waktu itu. Kemudian ada permintaan maaf dari yang beliau sampaikan. Dan kemudian banyak sekali tokoh-tokoh yang sebelumnya tidak diajik bicara akhirnya diajik bicara. Dan pemerintah mengubah penekanan pendekatannya lebih kepada pendekatan ilmiah. Banyak akibat oleh UI dan berbagai kampus lainnya yang sebelumnya mohon maaf ya kurang didengarkan oleh pemerintah kita lihat ternyata kemudian setelah itu masukan-masukannya didengarkan dan dilaksanakan. Nah inilah yang kami lihat satu langkah yang sangat positif dari pemerintah terkait penanganan COVID ini sehingga sampai pada titik ini kita dimana COVID sudah sangat landai meskipun tentunya tidak boleh ada apresiasi atau selebrasi berlebihan. bagaimanapun ini telah memakan korban lebih dari 140 ribu nyawa anak bangsa dan juga ada 140 ribu lebih keluarga di Indonesia yang berduka. Nah inilah posisi kami kami merasa kami sangat tepat di luar bisa membantu mengimbangi dan mengarahkan jika pemerintah ada yang kami rasa kebijakannya kurang tepat atau kurang berpihak pada rakyat. Begitu kira-kira. Bang Gersaki tentu setelah terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono tentu menjalin komunikasi dengan Presiden Jokowi Dodo sepanjang yang Bang Gersaki tahu bagaimana komunikasi antara Pak Jokowi Dodo dengan Mas Ahai atau sebaliknya Mas Ahai berkomunikasi dengan Pak Jokowi Dodo mungkin juga bisa dijelaskan komunikasi terakhir barangkali dengan Pak Presiden kita Bang Gersaki bisa dijelaskan. Ya kalau komunikasi antara kami ya hubungan kami hubungan Mas Ahai laku ketum dengan Bapak Presiden itu baik hubungannya kami juga sering lakukan komunikasi tetapi namanya komunikasi tokoh publik tidak semua yang bisa kami umbar juga di publik gitu karena bagi kami yang lebih penting adalah bagaimana kita ada pemahaman agar mohon maaf gitu di antara Pak apa namanya Jokowi Dodo dan juga Mas Ahai ini seringkali ada yang tidak ingin hubungannya baik seringkali berarti ada seseorang atau kelompok orang yang mencoba untuk menghalangi gitu ada yang mencoba katakanlah kami kan mengantisipasi pihak yang memprovokasi atau menyampaikan bahwa kami mencoba melakukan sesuatu karena berulang kali jangankan ketika Mas Ahai bahkan ketika Pak SBI menjadi ketua umum hal itu ada bahkan-bakan bahwa oh yang melakukan ini adalah demokrat oh yang melakukan ini adalah Bapak SBI ini ada hal-hal seperti itu yang disampaikan yang kami tahu disampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo sehingga kami begitu ketum Ahai tertilih sebagai tempat demokrat kami berusaha menjalin komunikasi dengan semua pihak termasuk dengan Bapak Presiden Jokowi Dodo dalam rangka apa karena kami tidak ingin ada kalau bariare komunikasi kan bahaya antara tokoh bangsa antara elemen bangsa kalau ada bariare komunikasi bahaya bisa dimanfaat oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab nah karena itulah kemudian kami ketum Ahai itu memilih untuk melakukan komunikasi meskipun komunikasi tidak selalu formal tidak selalu mesti duduk bareng di istana tetapi lebih ke komunikasi informal saja sehingga ada situasi apapun itu kami bisa menjelaskan misalnya contoh ketika ada gerakan pengambilan keimpinan Partai Demokrat saat itu kader-kader kami menginformasikan ada pertemuan dengan Bapak KSP Muldoko dan di dalam pertemuan itu ada statement diantara yang hadir bahwa ini sudah didukung oleh istana gitu didukung oleh Men Kepol Hukam sudah didukung oleh Men Hukam nah ini ada statement-statement seperti itu yang kemudian tidak kami umbar ke publik tetapi kami sampaikan surat dulu kepada Bapak Presiden Yoko Widodo dan ketika kami mau ngadakan first conference pun kami sampaikan bahwa mohon maaf ini kami ada situasi seperti ini harus kami buka ke publik gitu tetapi kami tidak membuka nama siapa pelakunya di awalnya sebelumnya tidak kami buka jadi kami lakukan komunikasi dulu dengan Bapak Presiden Yoko Widodo sebelum kami melakukan kompensi pers sehingga Beli tidak salah tafsir kok ada kaitannya dengan anak buah saya kok saya tidak dikasih tahu duluan oh jadi sebelum jumpa pers itu ada komunikasi lebih dulu dengan Pak Joko Widodo ya mas ya yang di 1 Februari itu yang di 1 Februari yang Mas Ahai pertama kali menyampaikan mengenai gerakan mengambil Bermin Partai Demokrat itu kita sudah komunikasi dulu melalui surat kepada Bapak Presiden Yoko Widodo ya 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 tetapi tidak melakukan komunikasi secara direct Bang Zaki ya ya selama ini komunikasinya kita ada pertemuan juga tetapi tentunya kalau kami kan tentu menjaga juga ya apakah pertemuan itu harus dipublish ke publik atau tidak ini kan tergantung ke dua belah pihak tapi ada ya mas ya ya kalau kami belum bisa menyampaikan hal itulah kalau disampaikan dengan saat ini ya kan oke yang penting kami komunikasinya selalu baik Mas Ahai punya jalur komunikasi khusus dengan Bapak Presiden Yoko Widodo dan komunikasi ini selalu kami jalin selama ini dengan baik ya sehingga jika ada isu-isu tertentu masalah-masalah tertentu ya ya mungkin bisa mengundang kesalahpahaman ya itu kita lakukan komunikasi karena bagaimanapun kami di luar pemerintahan niatnya tetap sama ingin yang terbaik buat masyarakat bangsa dan negara ini kami pertegas nih disini nih pertegas ya karena sering sekali ada fitnah Partai Demokrat akan menjaga agar pemerintahan ini ya sesuai dengan konstitusi sesuai dengan aman konstitusi ya sampai dengan 2024 ya ya ini kami pertegas kembali disini ya sehingga jika ada pihak-pihak yang mencoba memfitnah silahkan saja memfitnah kami melakukan upaya ini itu dan segalanya tapi tidak ada satupun upaya yang akan kami lakukan selain apa menjaga agar pemerintahan ini bisa landing nanti dengan baik Bapak Presiden Joko Widodo turun dengan baik pada tahun 2024 karena itulah kami getol sekali menyampaikan kritik karena tentunya harapan kita sudah cukup lah gitu sudah cukup lah turunnya Presiden kita dengan situasi yang tidak normal atau yang inkostitusional itu yang kita tidak inginkan gitu loh sebisa mungkin berjalannya dengan soft lah karena akan banyak energi bangsa ini akan terguras nih kalau misalnya terjadi situasi-situasi seperti itu gitu ya 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 bang ini kan ada gugatan jurisil review ke Mahkamah Agung dengan puasa hukum Pak Yusril Isamahendra di dalam pemberian puasa dan gugatan itu nama Pak Muldoko gak ada Pak bagaimana Partai Demokrat yakin bahwa dibalik gugatan itu ada Pak Muldoko Pak bisa dijelaskan Pak ya sederhananya begini Pak yang kami sampaikan sebelumnya bahwa ada beberapa pertemuan ya ada beberapa pertemuan yang mengawali judicial review ini gitu ya dan ada pertemuan yang bisa kami ya konfirmasikan ada pertemuan antara Bapak Muldoko dan Pak Yusril membahas ini dan kemudian ada pertemuan dengan timnya Pak Yusril membahas ini gitu ya ini sumber kami sangat valid hanya tidak bisa kami ungkap ke publik gitu seperti apa dan dimana dan seperti keterangan pers kami kemarin sudah kami sampaikan juga gitu loh ya sudah kami sampaikan juga bahwa pembicaraan ini pertama kali ada melalui zoom meeting dari rumahnya KSP Muldoko di Menteng pada awal Agustus 2021 kemarin gitu ya kan nah tentu saja mereka mengatur strategi diantaranya bahwa ini yang menjadi anehnya gitu ya yang diuji adalah ADART Partai Demokrat ya tetapi kemudian yang menjadi termohonnya itu bukan Partai Demokrat tapi pihak Kemenkumham nah ini juga bagian dari strategi mereka ya sehingga kami ini hanya sebagai penonton sebenarnya itu nah sedangkan isunya yang mereka lontarkan itu di kader-kader kami di bawah karena kami ada juga rekaman telpon ya dari kader-kader kami di bawah dari pihaknya Muldoko yang menyampaikan bahwa dibuat seakan-akan nanti situasinya bahwa akan dimenangkan gitu ini kan ada provokasi ini dan ada intimidasi sehingga jika misalnya kemarin disampaikan bahwa ada intimidasi dari kami kepada kader yang terjadi itu sebaliknya oh sebaliknya ya ada intimidasi ke kader-kader kami bahwa pasti menang nih udah kalian coba siap kamu mau jadi ketua DPC ini gak ya kamu jadi ketua DPD ini udah sudah mulai ada pergerakan kembali setelah mereka vakum beberapa bulan ya mungkin baru cair mungkin ya setelah sekian lama kosong ya ya kan itu terjadi gitu jadi kenapa kami sampai kayak seperti itu dan fakta selanjutnya juga adalah empat orang ini ya empat orang ini mantan kader kami itu orang yang hadir di KLB yang memilih Muldoko KLB ilegal bulan Maret lalu ya kemudian memaaf kami juga ingin sedikit mengetuk hati ya kan mengetuk bukan nurani ya logika publik lah logika publik kepada kami Yusri menawarkan 100 miliar meminta bayaran 100 miliar yang tentunya bagi kami kami tolak karena terlalu berlebihan itu konteksnya gimana Bang minta bayaran 100 miliar itu bisa dijelaskan Bang konteksnya gimana itu ya jadi di bulan Maret lalu ketika pas KKLB itu ada masukan-masukan yang datang ke kami sebaiknya kita memiliki pengacara nah salah satu usulan pengacara yang masuk adalah Yusri Ijamahendra ya nah karena ada masukan seperti itu setelah ditelah ada tim yang kemudian berdiskusi dengan timnya Pak Yusri kita diskusi disitu setelah diskusi kemudian muncul tawaran angka tawaran angka itu kemudian kami sampaikan jumlahnya seperti itu dan kami ada buktinya jadi kalau Pak Tidemokrat bicara ya sama lah seperti 1 Februari mohon maaf Mas Reby ya Mas Dayat ya 1 Februari kan sebagian dari kade mohon maaf sebagian dari media juga masih mempertanyakan publik juga masih mempertanyakan bener gak sih ah ini bisa-bisanya Pak Tidemokrat aja nih katanya gak ada ini gerakan pengambil kepemimpinan Partai Demokrat gak ada ini gak ada ini Muldoko ini sampai 2 kali ya dalam 3 hari Muldoko itu membantah tapi apa kenyataannya akhirnya terbongkar kan bahwa benar dia adalah berada di balik itu dan kami waktu itu kan bisa menyediakan data dan fakta ada pertemuan ada pertemuan ada pertemuan di mana lokasinya siapa saja apa yang dibicarakan konteksnya apa kami kan bisa sampaikan ada bukti kadar kami yang dibiaya tiket pesawat segala dijemput ini jadi kami bisa sampaikan kenapa kalau kami bicara selalu berdasarkan fakta berbeda lah kalau dari sebelah memanipulasi data dan fakta kalau kami apa adanya kenapa kami terus berani sampaikan ke publik ya karena memang kami punya bukti-buktinya dan kami berada di pihak yang benar nah kami kembali pada konteks yang tadi logika publik aja 4 orang ini penghasilannya seperti apa kalau user meminta 100 miliar kepada kami sekarang kami tanya user meminta berapa kepada mereka apalagi user menegaskan ini profesional nah boleh ini avokat profesional kata beliau tidak ada urusan yang politik katanya pertanyaannya boleh dong dicek 4 mantan kader kami ini penghasilannya seperti apa kerjanya apa itu satu silahkan dicek penghasilan harian bulanan mereka ada gak bahkan ada mohon maaf yang tidak bekerja maaf sekali dan kami tahu sekali kenapa teman-teman ketua di PC di dekat mereka kan mereka tuh ada ngawi ya ada tegal kan ada teman-teman ketua di PC di sekitar daerah itu yang kenal lama sama mereka yang tahu mereka seperti apa ini gitu loh yang mohon maaf gitu jangan kan petinggi di tingkat nasional petinggi di level kotanya mereka saja mereka tidak kenal tidak bisa bergaul gitu mendadak kok bisa menghubungi Pak Yusril kenal kenal dekat dan mohon maaf ada di antara yang tidak punya penghasilan yang dikata kesaksian teman-teman mereka loh bukan dari kami teman-teman ketua di PC lain yang bilang wah itu orang gak punya apa kok bisa menyewa Yusril puluhan bahkan ratusan miliar ya gak mungkin lah nah maksud kami ini kan juga sebagai contoh maksudnya silahkan saja dikonfirmasi ya kan kalau memang benar bukan dibayar oleh Pak Muldoko misalnya tapi oleh ya orang lain mungkin tapi karena siapa kan kayak gitu dan ada kok buktinya ada pertemuan ya nah kalau kami sih itu ya sudah terang dan beneran ya sehingga karena itu kami sampaikan kemarin bahkan kami ceritakan detail ya konologi segala apa dimana ya karena memang itulah apa adanya ya Panggir Saki Pak Ahaye sempat bersurat kepada Pak Jokowi sempat berkomunikasi secara direct dengan Presiden nah sekarang pembantu dekat beliau itu diduga keras berada di balik skenario ini nah apakah Partai Demokrat juga mengira bahwa Pak Presiden membiarkan saja orang di dekatnya ini atau minimal tidak melakukan reaksi apapun terkait dengan gerakan ini Panggir Saki ya pertama begini yang ingin kami sampaikan bahwa kami sangat mengapresiasi bagaimanapun ya Menkumham ya kan seperti yang disampaikan juga oleh Menkapol Hukam itu stick to the rule ya jadi tetap ada aturan ya dalam kemarin menolak berkas dari KLB Muldoko jadi ketika waktu itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku langsung ditolak meskipun mungkin sesama pembantu Presiden ini ya KSP Muldoko dan Menkumham gitu dan kita juga sudah tahu waktu itu bahwa itu adalah arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo yang udah dibuka oleh Permaput meskipun teman ya kalau tidak sesuai aturan ya jangan itu diloloskan gitu ada perintah seperti itu dari Bapak Joko Widodo yang sudah disampaikan oleh Permaput selaku Menkapol Hukam beberapa waktu ini ya beberapa waktu lalu Permaput yang menyampaikan gitu ya sehingga kami sudah mengetahui sebenarnya hal itu ketika setelah ada keputusan kami sudah mengetahui bahwa memang Bapak Joko Widodo lah yang kemudian memerintahkan agar jangan sampai ada permainan gitu ya Menkumham tolong tegas jika tidak sesuai dengan aturan tolak gitu nah ini inilah bentuk kami mengapresiasi jika pemerintah yang tetap berada di pihak yang mengedepankan kebenaran gitu ya dan mengedepankan hukum nah tentunya bagaimana perlakuan beliau kepada timnya atau pembantunya ya di kabinet itu adalah bagian dari seni memimpin beliau gitu otoriter apa bukan otoriter maaf tapi ada otorisasinya beliau ranahnya beliau tentunya kami tidak pantas dan tidak patut juga mencampuri bagaimana cara beliau mengelola anak buahnya atau timnya gitu ya namanya beliau tentu punya pertimbangan-pertimbangan sendiri punya sarah sendiri yang kami tahu beliau marah ketika tahu bahwa Muldoko berangkat ke Deliserdang tidak ada izin beliau tidak ada izin beliau sama sekali waktu itu tidak ada ngomong izin akan seperti itu beliau marah yang kami tahu ya ya ini yang informasi yang bisa kami sampaikan ya ya Mas Herzaki terkait dengan GR atau Judicial Review apakah nanti Partai Demokrat akan melakukan intervensi artinya ikut sebagai pihak dalam proses GR itu dan siapa yang akan mewakili Partai Demokrat Bang ya kami saat ini sedang disusun ya oleh tim kosa hukum kami yang memimpin tim kosa hukum kami adalah Bang Hamdan Zulfa Bang Hamdan Zulfa kita ketahui kan kretibilitas beliau di bidang hukum juga sangat-sangat baik sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ya tentunya akan ada sikap yang akan kami sampaikan terkait dengan masalah hukum ini gitu ya nanti kan informasi ini akan kami sampaikan lebih detail tentunya ketika waktunya tepat nah tapi tentunya saat ini di internal kami sedang dibahas ya nanti kosa hukum kami akan menyampaikan sikap seperti apa yang akan kami ambil tetapi sebagai informasi kami akan diwakili oleh Bang Hamdan Zulfa Pak Hamdan Zulfa ini dikenal sebagai koleganya Pak Yusril apakah itu memang menjadi pertimbangan juga Bang Irzaki kalau pertimbangan kami adalah waktu itu kita mencari tokoh hukum pakar hukum ahli hukum yang punya kredibilitas dan integritas yang terjaga yang kemudian kedua yang punya kesamaan pandangan dengan kami ya bahwa demokrasi Indonesia masih diselamatkan gitu ya yang punya pandang kepada kami bahwa bagaimanapun hukum harus menjadi panglima gitu keadilan hukum dan kepastian hukum itu harus menjadi yang utama bukan politik nah kemudian hasil diskusi dengan beberapa sahabat ya ketua AI kemudian setelah berdialog dan diskusi dengan Pak Hamdan Zulfa merasa sangat cocok nih terkait integritas kredibilitas kepakaran beliau sebagai ketua makamah konstitusi mohon maaf setahu kami Pak Yusir belum pernah jadi ketua makamah konstitusi setahu kami mohon maaf nih ini kan suatu nilai tambah yang berbeda tentunya di posisi ini dan ternyata visi dan beliau juga sama Mahamdan Zulfa ini yang kita lihat bahwa beliau juga punya pandangan bahwa hukum harus menjadi panglima kepastian dan keadilan hukum harus tetap tegak nih di bumi Indonesia itu seperti itu yang menjadi pertimbangan kami Bang Zaki bisa dijelaskan gak apakah manover ini seberapa mengganggu manover ex-kader demokrat yang konon didukung oleh Pak Muldoko ini seberapa mengganggu terhadap partai demokrat Bang Zaki kalau dari kami kalau dari kami tentunya bagaimanapun ini akan sedikit adalah gak mungkin tidak mengganggu konsentrasi kami karena bagaimana ini adalah masalah hukum ini adalah masalah kehormatan dan kedaulatan partai kami dan ini adalah masalah ancaman terhadap demokrasi di Indonesia terbayangkan bahwa bagaimana kalau misalnya itu ADRT ini judisan review yang tidak pernah ada tidak pernah ada kenapa karena mohon maaf nih kami bacakan dulu sedikit menurut PERMA nomor 1 tahun 2011 hak uji material adalah hak MA untuk menilai materi peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undang lebih tinggi nah kemudian juga menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tepatnya di pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 jelas dikatakan bahwa ADRT partai itu tidak ada bukan objek yang dapat dilakukan judicial review ini jelas diatur jadi kalau kemarin dibilang belum ada yang mengatur ada kekosongan hukum dan ini adalah penemuan hukum atau terobosan hukum mungkin salah sasaran mungkin itu mungkin maksudnya mau buat novel tapi kemudian malah masuk ke judicial review ini agak aneh ini urusan hukum jangan dibuat fiksi ini bukan fiksi hukum ya mohon maaf fiksi hukum itu ada mohon maaf tapi ini sudah ada aturannya bahwa ADRT bukan objek yang bisa dilakukan judicial review saya bacakan kembali undang-undang nomor 12 tahun 2011 tepatnya pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 nah ini kan berarti yang kita lihat ada usaha melakukan akal-akalan saja nih KSP Mudoku dan gerombolannya untuk mengacaukan sistem dan tetanan hukum di negeri ini nah yang kedua kemudian di narasi yang digulirkan oleh Yusril dalam konteks menggugat atau melakukan judicial review ini karena kok judicial review bukan menggugat tepatnya tapi ada uji materi dan uji formal ya itu alatannya adalah bahwa ADRT ini kan sangat penting mengatur partai mengatur demokrasi dan demokrasi tapi belum ada nih ruang kalau misalnya ADRT ini dianggap tidak sesuai dengan undang-undang parpol atau katakanlah tidak cocok atau tepat dengan demokrasi Indonesia nah itu salah besar itu salah besar kenapa sudah ada juga di undang-undang parpol mengatur itu sudah ada undang-undang parpol mengatur itu dan jika ada ketidaksepakatan ketidaksepahaman terhadap ADRT itu konteksnya di kongres nah itu form tertinggi nah yang kedua ada mekanismenya juga gitu ya setelah paskan kongres juga ada mekanismenya yaitu di makamah partai gitu bukan di makamah agung nah ini kami lihat ini ada sesat logika sesat pikir sehingga kami mohon maaf nih kami pun mempertahankan nanyakan intelektualitas seorang yusril gitu disini gitu yang kita lihat jejak rekam sebelumnya sangat luar biasa tetapi ternyata membel ini disini kok mendadak jadi buram nih beliau nih ya tertutup matanya nih gitu ya ini yang kami pertanyaakan intelektualitas beliau nih kok seakan-akan mengalami degradasi gitu menyatakan adalah penemuan hukum pada sudah disampaikan bahwa ADRT tidak bisa menjadi objek GR yang kedua seakan-akan bahwa belum ada yang mengatur padahal sudah ada yang mengatur nih nah inilah yang kami sampaikan bahwa ada akal-akalan saja gitu karena mungkin ada ide bahwa GRDMI itu adalah ruang gelap mungkin ada yang membisikkan ide itu cukup diajukan tidak ada peradilannya tidak ada sidangnya tiba-tiba nanti ada keputusan gitu berbeda dengan di Petun atau di PN misalnya gitu kan tapi ya mohon maaf ya mohon maaf sekali ya KSP Muldoko dan Yuser lupa gitu ya bahwa masih ada keadilan ya dan akal sehat yang tidak bisa dipermainkan dengan uang dan kekuasaan dan kami sangat yakin Majlis Hakim nantinya di Mahkamah Agung akan memutus ini ya berdasarkan keadilan dan berdasarkan kebenaran tidak goyah oleh gangguan intimidasi maupun tawaran menggiurkan gitu dari mereka Bang Zaki saya ingin kembali ke belakang sedikit tadi disebutkan bahwa Partai Demokrat sepat menjalin komunikasi dengan Pak Yusril bagaimana supaya Partai Demokrat bisa mendapatkan hukum lah kira-kira gitu nah yang ingin saya tanyakan Bang Zaki dengan harga 100 miliar itu apa yang jasa apa yang dijanjikan oleh Bang Yusril kepada Partai Demokrat pada saat itu Pak ya jasa hukum lah kalau untuk detailnya tentunya kami tidak bisa menyampaikan detail ya karena bagaimanapun yang bisa kami ungkap adalah bahwa penawarannya adalah 100 miliar untuk detail jasanya seperti apa ya tentunya kan pembicaraan kami jasa-jasa hukum kami waktu itu belum tahu dan apakah beliau ada kata kalah pasti menang kami tidak tahu itu atau beliau janjikan bisa mengatur ini itu di belakang kami tidak ada pembicaraan karena itu kalau misalnya itu yang dimaksud nih ini sepertinya itu yang dimaksud yang kami waktu itu lebih kepada secara formal kami sampaikan bahwa kami membutuhkan ini butuh dukungan tentunya kan beliau juga sebagai advokat punya pengalaman sebagai pengacara kami rencananya seperti biasa tapi ternyata begitu keluar angka seperti itu langsung kami kami tolak dengan halus tidak masuk ke pembicaraan lebih dalam lagi karena angkanya tidak masuk akal gitu ya bang ya kami ini di pihak yang benar kebayang ya kami di pihak yang benar tapi kok ditawarkannya 100 miliar ini kecuali kami di pihak mohon maaf gitu makanya kami kan bertanya-tanya nih Pak Budoko itu kan di pihak yang salah dan di pihak yang kalah kemarin di Kemenkumham ya berapa ini tamarannya itu ini pertanyaan besar sebenarnya gitu ya 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 kalau dari kami nah bang terkait dengan apa ya goyangan dari luar ini sepanjang ini apakah pengurus DPP Partai Demokrat juga menjalin dengan komunikasi dengan para pendiri Partai Demokrat para pinis sepuh lah dari Partai Demokrat orang-orang yang dulu pernah menjadi pendiri Partai Demokrat apakah ada komunikasi itu Pak? kalau komunikasi dengan para pendiri itu kami lakukan secara intens sebenarnya terlepas dari adanya GPK-PD ini gitu ya pendiri itu baik yang tercatat di akta maupun tidak gitu karena mesti diingat ada tim yang dibentuk oleh Bapak SBY sebelum tanggal 9 September jadi tim yang dibentuk di bulan yang berapat di bulan Juli, Agustus kemudian dibagilah tim ada tim ada dua tim satu yang merumuskan manifesto ya lambang partai nama partai segala apa visi misi ke depan seperti apa yang dipilih oleh Pak SBY langsung ya dan ada tim yang pembentukan administrasinya yang diketahui oleh Pak Finci Rumangkang nah tim pembentukan administrasi inilah yang berujung kepada akte yang mengurusi administrasi kan mengurusi akte yang kemudian akhirnya di akte itu ada 99 awalnya bukan 99 awalnya itu 50 ya awalnya tetapi kemudian wah ini kata Pak Finci waktu itu diskusi dengan teman-teman wah kita 99 aja karena apa ulang-ulangnya Pak SBY 9 September ini sebagai makanya kemudian dibulatkan di 99 ini karena kita tahu bahwa yang nomor satu tercatat di akta itu ada Pak Finci Rumangkang di nomor 99 itu adalah Stephen Rumangkang anaknya Pak Finci ini banyak sekali pendiri di dalamnya yang kami juga tahu diantaranya ada maaf ada asistennya Pak SBY diantar pendiri ini ada asistennya Pak SBY yang tidak pernah kami ungkap namanya gitu loh ada nah ini hanya menunjukkan saja bahwa pendiri ini mengapa ada ini adalah bagian dari administrasi saja secara sah secara hukum makanya ini juga upaya dari kami ya dari bukan dari kan maaf dari Pak Finci Rumangkang waktu itu untuk membenteng karena beliau sudah tahu nih beliau luar biasa juga tuh visinya ke depan nih bakal ada yang akan mencoba mengotak-atik mencoba melepaskan Pak SBY dari partai ini gitu mencoba merebut pada saat partai ini sudah besar sehingga kemudian diputuskan ya tanggal 9 September tanggal berdirinya Partai Demokrat untuk menunjukkan pesan ini tanggal ulang tahunnya Pak SBY dan ini adalah partai diarahkan untuk mendukung Bapak SBY agar bisa terpilih sebagai pemimpin nasional pemimpin di negeri ini gitu dan kemudian pendirinya pun dibuat juga 99 dari awalnya hanya 50 rencana awal gitu dan di dalam situ banyak sekali mohon maaf ada anaknya Pak Finci Rumangkang ya kan di luar ada Profesor Subur selalu Ketua Umum ya dan juga beberapa pendiri lainnya juga ada stafnya Pak SBY gitu ini hanya sekedar menunjukkan pesan saja bahwa memang partai Demokrat ini dipersiapkan untuk mengantarkan Pak SBY menuju ke tampung kebelian nasional gitu loh nah di luar itu tentunya kami kan juga ada organisasi sayap namanya Forum Komunikasi Pendiri Partai Demokrat gitu ada itu kita juga ada organisasinya ada silaturahminya juga yang diketuai saat ini PLT-nya adalah Bank SBY penurbangkang di luar itu Mas Ahai juga mendatangi Pak Subur Budi Santoso Profesor Subur ya laku ketua pertama dan satu pendiri terjalin komunikasi juga juga dengan beberapa pendiri lain yang masih hidup sampai dengan saat ini gitu lancar ke komunikasi dan mereka juga sering loh banyak pendiri yang datang ke DPP gitu loh sering ke DPP ngobrol, diskusi dan mereka juga menyatakan konsen makanya kalau dilihat dicermati banyak sekali konversifers sedangkan oleh para pendiri kami sebenarnya ya menolak nih tetapi di sana itu bukan pendiri ada yang baru masuk tahun 2005 tahun setian-setian tapi mengakunya pendiri gitu nah ini kan menyesatkan gitu loh padahal silahkan dibuka aja dibuka aja ada 99 pendiri dan semuanya ada di kami hanya satu atau dua saja yang tidak di kami ya tapi satu pun itu sudah pindah ke partai lain sudah nyalek di partai lain tapi kemudian ujuk-ujuk kok mendadik pada 2021 kemarin ketika ada DPP namanya kemudian muncul lagi gitu disini ya ini kan ajaib ini gitu karena bagi Mas Ahaya begini yang paling penting adalah bahwa transformasi partai ini hanya akan berhasil kalau ada istilahnya itu ada ritme yang pas gitu ada gabungan kekuatan antara yang lama dengan juga teman-teman yang baru gitu karena bagaimanapun teman-teman senior itu punya kebijaksanaan punya pengalaman yang tidak bisa misalnya itu dimiliki oleh generasi mudanya partai demokrat gitu dan banyak sekali pengurus yang senior masih ada di pengurus inti kami gitu ya kan misalnya lihat Pak Sarif Hasan kan termasuk senior itu ya Pak Sarif Hasan waktu ketua MPR RI ya kan kemudian juga ada Pak Sarjantahir dan berbagai nama-nama senior lainnya gitu sebenarnya bang kemarin abang mengungkapkan sejumlah manover yang pernah dilakukan oleh Pak Muldoko pada masa lalu mendatangi Pak SB mendatangi seorang wakil presiden dan sebagainya bang kalau Pak Muldoko gak terima lalu merasa tercemarkan lalu melapor ke melakukan upaya hukum gimana itu bang ya apa yang kami sampaikan tentunya kami sudah siap dengan semua konsekuensinya ya tentunya kami sampaikan ini kan juga ada buktinya ya bukti hidupnya masih ada Bapak SBY ini bukti hidupnya ya mohon maaf gitu mohon maaf sekali kalau misalnya Bapak SBY dengan Bapak Muldoko di pengadilan kira-kira pernyataan mana yang lebih didengarkan sederhana saja mana yang selama ini selalu jujur dan terbuka di publik dan mana yang suka bermain di ruang gelap ya jadi saksi hidupnya masih ada ini Bapak SBY yang menyampaikannya secara langsung kepada kami ya insya Allah kami tidak akan gentar kami akan hadapi seperti pesan Bapak SBY kita di pihak yang benar gitu loh ya jangan pernah gentar seperti juga disampaikan oleh ketumbuh AHY suarakan dengan lantang ya bagaimanapun kebenaran dan keadilan ya ada di kita dan kami masih yakin bahwa kebenaran dan keadilan akan tetap tenga di bumi Indonesia ini gitu itu yang kami masih punya kepercayaan tinggi gitu ya kan kami di pihak yang benar dan kami masih yakin dengan para penegak hukum di Indonesia saat ini bahwa mereka memutus perkara yang terkait dengan Partai Demokrat itu akan mengedepankan kebenaran dan keadilan tidak tergoda oleh bujik rayu atau keuang maupun intimidasi dari kuasaan jadi menurut Partai Demokrat sebenarnya upaya ini sudah sangat lama ya Bang ya artinya sebenarnya keinginan ini sudah lama banget ada di dalam diri Pak Muldoko dan kemudian baru termanifestasikan sekarang begitu kah ya kalau dari kami sih justru begini kami melihatnya satu memang beliau punya ambisi yang kami lihat ya seorang yang ambisius ya sudah kami sampaikan juga makanya cocok sekali dengan Bang Yusir itu ambisius dan egomaniak tapi kami juga meragukan maaf kemampuan intelijen KSP Muldoko yang kami sudah sampaikan bahwa prinsip dasar diminiter setiap para jurut itu kan adalah insight intelijen tapi ini tidak berlaku bagi Pak Muldoko kan harusnya data dan fakta pada saat masuk ke dia ada saat Johnny Allen datang Pak ini kita ada KLB didukung oleh pemilik suara Pak ayo kita KLB Bapak siapnya jadi ketua umum ya ya harusnya kan beliau meneliti benar-benar mengecek data dan faktanya ya kan dari janji 1200 orang orang yang datang di KLB Sibu Langit yang digemba-gemurkan loh itu oleh para pelaku dan mantan kader kami di sana ada 1200 orang akan datang silahkan di chat di TV di media online ada itu kemudian yang kedua sudah 85% pemilik suara akan hadir ke lokasi ya kan ini kan hanya claim-claim tidak berdasar gitu ujian-ujian begitu datang zong hampir tidak ada itu pemilik suara yang ada di sana gitu ya kan sehingga kemudian sah-sah saja ditolak oleh Kemenkumham orang tidak ada yang hadir kok pemilik suaranya nah bahkan ada isanya itu yang kemudian mohon maaf ya ketika ada penolakan kita masih ingat juga kan ada pengacara Pak Muldoko yang kemudian mengundukkan diri gitu karena kaget ya kan karena sudah dijanjikan dokumennya lengkap tapi ternyata zong gitu nah ini yang kami pertanyakan sebenarnya jangan-jangan kami kasihan nih dengan Pak Muldoko kali ini dengan Pak Yusiro juga siapa tahu ada yang menjanjikan lagi pasti menang ini gitu loh kasihan kami dengan beliau kok lagi-lagi diporotin terus aja rupiahnya gitu ya kan kasihan sekali ini gitu loh ya nah inilah tapi namanya ya mungkin beliau sudah kelebihan uang ya silahkan saja lah kalau dari kami lagi-lagi kan kami mempertanyakan kalau kami misalnya ditanya nih kan kami sudah sampaikan juga Pak tolonglah Pak Muldoko ini ini kami baru maaf nih kami baru pada baca berita nih ya ini mungkin bisa jadi solusi nih bagi Pak Muldoko yang kalah terus nih yang mencoba merupakan Partai Demokrat ya kan beliau kan selain telah Partai Demokrat kan juga berusaha ingin jadi ketomu partai lain kan yang kami sampaikan kemarin ya ada salah satu mantan Wakil Presiden bercerita kepada kami juga didatangi oleh Pak Muldoko ya yang beliau ingin jadi ketomu partai salah satu partai besar juga dan tapi ditolak mentah-mentah kenapa? sama jawabannya ketika Pak SBI menyampaikan ya menjadi ketomu partai itu ada mekanismenya gitu melalui Kongres ya kan nah mungkin kemarin Pak Muldoko ini intelijennya kurang ini dia lupa melalui Kongres sesuai dengan undang-undang partol bukan Kongres abal-abal atau ilegal gitu loh tapi menarik nih Bang saya baru baca berita ya hari ini ada ada sekjen sekjen Partai Peribumi nah ini menarik nih Bang sekjen Partai Peribumi menyampaikan nih di media di salah satu berita online saya ingin menghibahkan Partai Peribumi kepada Muldoko dan seluruh pendukungnya katanya mungkin ini Pak Muldoko ini kan pengen jadi ketua ya kan pengen jadi ketua Partai Demokrat udah gagal kemarin dibohongi ya dengan KLB ilegal ini ada partai loh yang mau menghibahkan dan siap menerima Pak Muldoko sebagai ketua umum kita juga jangan sampai jangan lupa juga ya sebelum ini Pak Muldoko pengen jadi ketua umum PSSI tapi kalah ya oleh Pak Edi Rahmayadi dan kami masih ingat juga beliau itu pernah waktu tahun 2016 menjadi salah satu calon ketua umum ikatan alumni UI gitu waktu itu tetapi baru memulai konsultasi beliau mengundurkan diri ya mungkin karena tahu gak bakal menang mungkin gitu ya jadi kalau dari kami ini bagus sekali ini Partai Peribumi Pak Haikal namanya sekjennya itu menghibahkan Partai Peribumi kepada Muldoko dan seluruh pendukungnya ya mungkin bisa langsung diterima ini tamarannya gitu biar tidak malu gitu loh di pengadilan bolak-balik berusaha mengebut Partai Demokrat ya kan ini elegan loh ya kan punya etika kalau emang beliau gak mampu mendirikan partai sendiri seperti jenderal-jenderal lain kan ada jenderal Edi Suderajat ya mendirikan PKPI ada jenderal Miranto mendirikan Hanura jenderal SBY mendirikan Demokrat ada legend Prabowo mendirikan Gerindra ya mungkin kalau jenderal Muldoko tidak mampu mendirikan partai sendiri dan berupaya merebut Partai Demokrat sekarang ini ada loh partai yang mau digibahkan gitu loh ya kalau beliau hebat seorang jenderal tentunya berani nih ngambil tawaran positif ini dan membangun partai ini menjadi partai besar mungkin gitu loh kalau misalnya memang punya kemampuan ya kan memimpin yang baik di politik itu kalau ya gitu sih mungkin boleh nih dipertimbangkan bisa disampaikan mungkin yang lagi menyimak atau intel atau apa silahkan teman-teman ya ada tawaran Bang Saki ini pertanyaan saya terakhir sebelum nanti disampaikan disambung oleh teman-teman yang lain mungkin dalam kesempatan ini kalau seandainya Barzeki ingin menyampaikan pesan atau harapan atau imbowan kepada Pak Presiden Jokowi apa yang ingin disampaikan terkait dengan konteks ini ya tentu saja ya kalau dari kami terima kasih Bapak Presiden Jokowi Dodo kemarin sudah konsisten ya menempatkan hukum sebagai panglima ya kan dengan memberikan arahan kepada Menko Polhukam Bapak Mahfud MD dan juga Bapak Yusona Lawli selaku apa Menko Ham dalam menangani kasus kemarin KLB ilegal dari Serdang ya agar dilakukan atau diambil keputusan sesuai dengan hukum dan terima kasih itu sudah dilakukan oleh Menko Ham kemarin ya bahwa KLB itu ilegal pelenggaranya bukan DPP Partai Demokrat tidak sesuai dengan undang-undang yang datang pun tidak sesuai dengan undang-undang tidak ada pemilik suara yang sah dan tidak memenuhi minimal jumlah suara yang sah juga apalagi yang datang pun tidak ada pemilik suara yang sah gitu ya kan kemudian juga tidak dilakukan oleh proses sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang parpol ya nah tentunya harapan kami Bapak Presiden Jokowi Dodo dan seluruh jajarannya juga bisa tetap konsisten dalam situasi saat ini gitu ada ada kasus yang di PT UN dan juga ada kasus yang di judicial review gitu apakah konsisten dalam artian apa konsisten dalam artian mungkin izin kami pertegas ya konsisten dalam konteks begini jadi kalau ada yang menekan-nekan majis hakim di PT UN maupun di mahkamah dengan membawa-bawa nama Bapak Jokowi Dodo Bapak Presiden mau tidak dipercaya gitu ya kan karena Bapak Jokowi Dodo sudah sampaikan beliau tidak misalnya tidak mau ini tidak sesuai dengan hukum maunya sesuai dengan hukum gitu ya bahkan kalau orang dekat beliau pun yang kemudian datang bilang ini Anda harus menangin saya saya ini orang dekat Bapak Presiden gitu untuk tidak dipercaya dan harapan kami tentu kepada Bapak Presiden untuk tetap bisa konsisten ya menegakkan hukum di bumi Indonesia ini gitu terutama terkait dengan kasus yang kami gitu Bang apakah Partai Demokrat menginginkan supaya Presiden Jokowi me-remove atau mengganti KSP Muldoko ini dari pemerintah hantam ini mungkin harapannya teman-teman tribun kali kalau masyarakat banyak yang menyampaikan kepada kami gitu kan Pak Jokowi ini harusnya reshuffle kabinet ganti Pak Muldoko lah ini banyak memang yang menyampaikan kepada kami tetapi kami sampaikan gitu loh ya kan kami sampaikan bahkan kader-kader juga ada gitu Pak Muldoko tidak di ini ya di reshuffle nah setiap kali ketemu masyarakat publik pakar hukum atau kolisi masyarakat sipil juga menyampaikan hal yang sama tapi kalau kami tegas dan jelas gitu ya reshuffle kabinet itu adalah prorogati presiden gitu loh ya kami ini ya tidak pantas dan tidak patut kalau mohon maaf ikut menekan memaksa atau mengatur-ngatur bapak presiden gak pantas gitu ya terkait dengan ini kan obendang beliau prorogati beliau ini kan cara memimpin beliau bagaimana beliau mengelola konflik ini itu adalah kami serahkan kepada beliau bagaimana baiknya gitu ya hanya kami tetap percaya ya kepada beliau bahwa tetap akan menerapkan dan hukum dan keadilan ini sebenarnya dan keadilan sebagai panduan gitu dalam menangin kasis ini itu aja yang bisa kami sampaikan ya kita percayalah kepada beliau ya apa tindakan beliau terhadap bapak mudoko apakah diri sampa atau tidak tentunya beliau yang lebih memahami ya kan bagaimana sebaiknya janganlah kita menekan-kenan bapak presiden ya atau karena beliau lah yang saat ini pemimpin negeri ini dan tidak patut dan tidak pantas juga ya kita mengganggu nih kemenangan beliau sebagai presiden ya betul-betul Pak Dayan silahkan saya menghormati beliau ya terima kasih Pak Zaki ya saya ingin menegaskan gini Mas Zaki tadi kan Demokrat sedang berproses untuk akan memaham Mas Hamdan Zilfah itu akan menjadi kuasa hukumnya di Pada Pada Demokrat kemudian di sebelah sana ada Pak Yusil kalau saya ngambil begini mas beliau ini mereka berdua kan diposisikan sebagai seorang yang profesional ahli hukum walaupun mendapatkan kemudian reward dari atas kesepakatan menurut saya sahaja yang saya ingin pertanyakan adalah apakah kemudian reward kepada mereka kepada Prof. Yusil atau Mas Hamdan Zilfah itu juga perlu menjadi pertimbangan dari Partai Demokrat artinya kalau memang kita setuju dengan ahli hukum kemudian kita sanggup ya why not gitu loh mas tanpa kemudian kita permasalahkan misalnya dia meminta bayaran misalnya 100 miliar kalau memang kita mampu ya why not gitu mas menurut saya kira-kira gitu mas ya terima kasih Mas Dayat ini kami senang dapat pertanyaan ini jadi kami bisa kembali mempertegas kepada publik gitu ya jangan kemudian terbawa oleh narasi bohong yang mereka sampaikan kami tidak pernah bertanyakan masalah 100 miliar itu ya kami mengakui ya dan juga menghormati yang namanya kontrak profesional pasti ada rupiahnya itu wajar ya yang kami minta ya agar Yusril mengakui saja gitu loh ya bahwa ini demi rupiah jangan berkeluar-keluar demi demokrasi itu yang kami permasalahkan wajar kalau kader Partai Demokrat kemudian marah ketika Yusril katakan upayanya melakukan judicial review itu adalah berjuang demi demokrasi nah ini kan statement dia kan waktu itu itu Pak pertama kali menyampaikan bahwa dia melakukan judicial review ini membuat kami marah membuat kader-kader kami Partai Demokrat di seluruh Indonesia itu marah dan kemudian banyak sekali pesan masuk kepada kami ini apa ini Yusril ya ngaco segala apa kenapa kalau benar demi demokrasi ya benarkan dulu ADART-nya Partai Pak Yusril sendiri tolong dicek bagaimana memenang BP bagaimana memenang ketua umum partainya apakah lebih baik dari ADART-partai kami tapi kan kami ini kan tahu etika tahu kepantasan tahu norma ya kan gak usah lah pakai etika dari segi hukum segi apanya yang Pak Yusril apa itu namanya cuap-cuap yang gak jelas itu ya kan gak usah intinya etika norma kepantasan itu ada hal yang semua bisa rasakan dan liat ya kami tidak pernah ngotak-ngotik rumah tangga orang lain gitu ya tahu diri gitu ya kan kami tahu disana ada yang lebih gak benar dibandingkan punya kami tapi itu kan namanya rumah tangga kemudian namanya kesepakatan di dalam sama aja cara mengasuh anak oke lah ada cara umum yang diterima tetapi kan tidak mungkin kita mengkritisi si A karena mengasuhnya begini atau begitu ya silahkan itu kan rumah masing-masing nah inilah yang kemudian kami pertanyakan lalu jika memang keberatan dengan ADRT itu ajukan ke mahkamah partai bukan ke mahkamah agung ini kan menunjukkan bahwa benar beliau ini ada tendensi tapi kan beliau dari kemarin gak mau ngakuin saya demi demokrasi ini segala enggak gitu loh kalau beliau dari awal saya advokat profesional satu sisi ngomong advokat profesional katanya ya kan di sisi yang lain dibilang tidak ada hubungan dengan Muldoko katanya mengakunya tapi kok di sisi yang lain mengakunya demi demokrasi ya kalau advokat profesional ada rupiah dibayar ya bilang saya berjuang demi rupiah jangan mengaku-ngaku berjuang demi demokrasi itu yang ingin kami ya itu yang menjadi kemarahan dari kader kami yang kami protes kalau dari awal justru bilang saya ini GR demi uang ya udah silahkan kami gak akan buka kok masalah 100 miliar ya biarkan aja gitu loh ya dia udah mengaku kok bahwa ini demi uang nah begitu beliau menyamperkan ini demi demokrasi karena ini tidak sesuai dengan data dan fakta ya kami buka nih fakta bahwa beliau itu minta 100 miliar loh ke kami bahkan kami di pihak yang benar saja minta 100 miliar berarti apa ya ada uang ini disini yang bermain gitu loh ya kalau gak demi uang ya beliau sampaikan dari awal oh ini demi uang kok ya gak apa-apa kami terima ya mengerti memahami namanya orang cari duit ya mas ya ya kan mau caranya bener caranya gak bener itu kan urusan masing-masing lah biar publik yang menilai gitu ya kan tapi jangan ngaku-ngaku demi demokrasi itu loh mas Dayat izin kenapa kemudian kader kami dari bang Andi Ari bang Rahlan dan banyak sekali kader-kader kami yang kemudian tampil di permukaan memprotesi itu gitu loh gak pantas itu demi uang kok ngaku demi demokrasi yang kedua demi demokrasi benerkan dulu loh ADRT partainya kan beliau juga ketemu partai gitu loh jangan urusin partai orang lain partai sendiri udah bener atau belum gitu loh ya urusin dengan bener lah gitu partainya sendiri kalau udah bagus baru boleh lah cawe-cawe dengan partai orang lain meskipun tak pantas juga gitu PSB aja tidak pernah ngurus partai orang lain ya kan kami juga tidak pernah ikut-ikutan dengan partai lain gitu loh ya kan urusan rumah tangga ini ada etika norbanan kepantasan sehingga kami bilang mungkin Pak Yusri ini entah kenapa kok bisa jadi gelap mata begitu ya kan namanya etika kepatutan norma ini cuma kok jadi hilang ya oke makasih Mas Yaki ini ada redaktur senior kami Mbak Asana Samhudi mau mengajukan juga pertanyaan ke Mas Yaki monggo Mbak Asana ya Mbak Asana salam kenal halo Mbak Asana Mbak Asana ya sudah suaranya sudah ada ya sudah sudah masuk tadi Mas Yaki sudah sempat sih singgung atas pertanyaan Mas Feby tadi bahwa pasti manuver dari kubu Muldoko Muldoko ini memengaruhi ya kan dari partai saya sebagai saya sebagai masyarakat awam itu tentu kan kalau kita sebentar lagi ini tahun 2022 2024 punya perhelatan yang satu untuk daerah yang satu untuk nasional ya Mas Yaki seberapa jauh sih yang tadi mengganggu itu tadi manuver yang katanya mengganggu itu bisa membuat up and down dari partai demokrat nanti itu satu kedua tentu ini memang agak saya sih melihatnya begini tadi kan sudah diapresiasi bahwa dari posisi Jokowi sudah pada tracknya ya kan bagaimana dalam menanggapi gugatan-gugatan seperti yang kemarin sebelum atau katakanlah pada awal-awal kemarin yang dikatakan bahwa istana sudah tahu dan lain-lain ada gak sih misal ngomong-ngomong lepas atau ngobrol-ngobrol tentu ada up and down antara SBY dan Jokowi adakah kira-kira semacam connecting obrolan seperti itu Mas Zaki Monggo terima kasih Mbak Hasanah pertama terkait dengan komunikasi selama ini komunikasi sejak ketum AHY sejak ketua umum partai demokrati itu beralih kepada Mas AHY sejak beliau dipilih sebagai ketua partai demokrati di kongres kelima tahun 2020 komunikasi dengan Bapak Presiden itu dilakukan oleh Mas AHY karena Pak SBY saat ini sudah menarik dari politik day-to-day politics beliau hanya islahnya karena sebagai ketua magi tinggi hanya isu-isu strategis saja juga sesekali saja memberikan arahan-arahan sebagai guru bangsa sebagai rekerawan dan juga kalau di kami sebagai guru kami Bapak kami seringlah kita juga mendapatkan masukan dari beliau tentunya tetapi beliau tidak masuk dalam day-to-day politik termasuk menjalin komunikasi dengan pemerintah komunikasi semuanya dilakukan oleh Mas AHY selaku ketua partai demokrati ini satu kemudian yang kedua kami juga sudah sampaikan ya seperti apa komunikasinya mohon maaf mungkin tidak semua bisa kita ungkap ke publik karena ini kan atas kesepakatan dua belah pihak yang pasti ada komunikasi itu kemudian yang kedua yang bisa kami sampaikan mengganggu atau mempengaruhi tentunya mempengaruhi tapi di sisi yang lain bagi kami ini juga suatu berkah kenapa ada dua hal yang kami lihat pertama begini disini justru kesoliditan dan loyalitas kader kami ini teruji gitu dimana disini semuanya ternyata ada konsolidasi malah kami kan biasanya konsolidasi itu kan kalau ada pilih kada ada pilih kalau kami justru karena ada ini semakin terkonsolidasi hidup nih kantor-kantor kami ini DPD DPC kumpul semua diskusi segala apa bertemu masyarakat entah masukan dengan pakar segala turun ke lapangan jadi selain memang yang sudah kami lakukan selama ini melalui anggota dewan maupun penurus kami yang turun ke lapangan bantu masyarakat yang terdampak pandemi tapi di sisi yang lain konsolidasi organisasi pun terjadi gitu terjadi nih dari segala lini bukan hanya di pusat tetapi juga di provinsi juga di daerah komunikasinya juga semakin lancar gitu bahkan pilkade yang kami sudah lancar kemarin 2020 Mas Ahai kan jalan komunikasi langsung ya dengan ketua DPC dan DPD ya semua bisa kontak langsung beliau gitu yang suatu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya ya kan bahkan beliau juga satu-satunya mohon maaf nih kami bisa sampekan satu-satunya ketua umum parpol yang pada saat kunjungan ke daerah itu bertemu khusus dan datang ke kantor fraksi di provinsi DPRD provinsinya itu belum pernah ada loh ya belum pernah ada baik di Demokrat maupun di partai-partai lain ya hanya datang ke DPD aja tapi khusus kami ketua umum kami itu datang ke kantor fraksi gitu kenapa ini sebagai bentuk apresiasi bagaimanapun fraksi itu kan adalah anggota dewan adalah gada terdepan nih dalam berhubungan dengan masyarakat ya kan nah ini yang kami lihat ya jadi ada konsolidasi yang juga luar biasa Alhamdulillah sebagai berkah dari ini gitu loh jalan terus dan mesin partai ini hidup gitu loh dan ini secara suadaya secara organik dan bahkan mohon maaf banyak sekali tekanan-tekanan kami ini kan misalnya terkait GPKPD pemecatan kader misalnya ya yang kami pecat itu semua karena apa itu masukan dari kader-kader seluruh Indonesia dan mereka yang marah dan tidak terima gitu ya kalau kemudian masih diakomodir kader-kader yang sudah berkhianat itu tidak dipecat mereka yang marah makanya kemudian ya kami memilih melakukan pemecatan gitu kepada para kader di akhir Februari lalu yang berkhianat nah ini kan salah satunya bentuk masukan bagaimana komunikasi dari bawah sampai ke atas terjadi dan ada komunikasi dua arah kemudian yang kedua adalah bahwa ya namanya kami sedang bertransformasi menjadi organisasi atau partai yang smart and modern ya partai yang modern dan partai yang cerdas ya cerdas dalam konteks apa pengambilan keputusan kami selalu berbasis data bukan bukan sekedar persepsi atau sekedar rasanya ini yang tepat bukan tetapi ada datanya dulu didiskusikan bersama dulu setelah itu barulah kemudian diambil mana kira-kira barulah kita gunakan rosso atau rasa ini di ujung ini bukan awal-awal hanya rasa aja tapi sudah ada data dan fakta dulu nah ternyata transformasi kami menjadi partai yang seperti ini lebih terbuka transparan ini ya kemudian berhasil dalam konteks membersihkan lemak ya yang kotor-kotor pemain-pemain politik kotor yang suka bermain di ruang kelab kemudian pada kabur geser ke sebelah nah itu kumpulannya ada di sebelah itu yang merusak partai kami selama ini kan diantaranya maaf kita masih mengakui partai demokat pernah hancur lebur ya gak agar ada korupsi ini kami mesti akuin hancur kami agar ada korupsi 2012-2013 ya itu suatu pelajaran besar dan berharga bagi kami tapi Alhamdulillah para pelakunya dan antek-anteknya mohon maaf itu ada di sebelah loh di timnya Pak Mudoko loh ada Nazaruddin loh ya di sana dan mohon maaf ya adalah beberapa orang yang kalau menurut kami antek-antek tapi kan tidak tersangkut kasus tapi kami tahu itu orang-orang dekat yang tertangkap karena kasus korupsi itu sehingga kami bersyukur lemak-lemaknya ini hilang Alhamdulillah perut kami demokratnya lebih slim ya mirip-mirip kayak badannya Mas Ahaye lah sikpeks gitu ya kan jadi bisa bergerak dengan lebih dinamis lagi ya istilahnya itu sisa-sisa masa lalu yang kotor yang merusak Partai Demokrat Alhamdulillah keluar semua nah jadi itulah kami sampaikan nah kami bersyukur juga bagaimanapun tadi soliditas soliditas semakin kuat ada konsolidasi internal akibat dari kasus ini kemudian yang kedua adalah tadi lemak-lemaknya tadi bersih-bersih ini terjadi gitu sehingga insyaallah apa yang masih kader-kader yang masih bertahan di sini adalah yang benar-benar bersih dan tidak lagi tersangkut oleh kasus-kasus gelap masa lalu dan punya cara pandang menggunakan politik sebagai yang suka bermain di ruang gelap dan hanya untuk mendapatkan penghasilan pribadi gitu bukan buat masyarakat bangsa dan negara ini yang bisa kami sampaikan Bu Asana semoga bisa menjawab tapi jika mau dieksplor lagi silahkan baik Mas Dayat Pak Asana Mas Dayat kita sudah ngobrol selama 60 menit rasanya kita gak kerasa ini sudah 60 menit sudah banyak yang dijelaskan secara gamblang dan terang oleh Bang Hershaki Mahendra Putra Kepala Badan Komunikasi Strategis BPP Partai Demokrat rasanya Mas Dayat kita perlu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas apa yang sudah dijelaskan apapun pertanyaan yang kita ajukan tentu saya Feby Mahendra Putra sebagai Direktur Pemberitaan mengapresiasi apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Sagi dan saya kembalikan ke Mas Dayat untuk menutup dialog kita atau ngobrol kita atau talkso kita dalam kesempatan hari ini terima kasih Bang Sagi terima kasih Mas Feby Mas Jaki intuisi saya akan mengatakan pasca apa yang dikatakan oleh Mas Jaki ini akan menjadi isu politik yang sangat-sangat sambil kita menunggu proses yang akan bergulir antara Mas Hamdan dengan Prof. Yusriel tapi saya ingin mengambil resume dari pernyataan Mas Jaki untuk menutup closing acara ini adalah hubungan Partai Demokrat dengan pemerintah Pak Jokowi itu sangat baik bahkan Mas Ahaye kerap selalu berhubungan dengan Pak Jokowi namun tanda kutip Mas Jaki tadi mengungkapkan ada beberapa pihak yang mencoba menghalangi komunikasi antara Partai Demokrat dengan pemerintah cuman Partai Demokrat memastikan bahwa akan menjaga pemerintah ini sampai 2024 kira-kira seperti itu Mas Jaki ya sekali lagi terima kasih buat Mas Jaki buat teman-teman Partai Demokrat sudah bergabung sekali lagi terima kasih nanti kita akan bertemu lagi dalam suatu kesempatan dengan topik yang agak berbeda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Mas Dayat Terima kasih Mas Bebi untuk kesempatan juga para teman-teman tribun lainnya senang sekali kami punya kesempatan ini tribun ya terus menyanyikan pemberitaan yang berimbang terima kasih Mas sampai ketemu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih